Dan inilah 10 Peninggalan Para Nabi Yang Sangat Menakjubkan Dunia Hingga Saat Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sahabat Jundu Channel Dimana Berada Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Senantiasa Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Lagi Bersama Anak Dair Robi Di Tayangan Jundu Channel Pada Program Kisah-Kisah Teladan Atau Kisah Lanya Atau Sesuatu Yang Manfaat Untuk Sahabat Jundu Pada Kali Ini Anda Akan Membahas Tentang 10 Peninggalan Nabi Yang Sangat Mengejutkan Dunia Lebih Tepatnya Peninggalan-Peninggalan Ini Membuat Kita Lebih Takjub Kepada Islam Sebelum Kita Sebutkan Jangan Lupa Bantu Channel Ini Dengan Like, Share, Comment, dan Subscribe Bagi Yang Belum Dan Nyalakan Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Tayangan Top Today Dan Inilah 10 Peninggalan Para Nabi Yang Sangat Menakjubkan Dunia Hingga Saat Ini Yang Pertama Adalah Makom Atau Jejah Kaki Nabi Adam A.S. Terletak Di Lokasi Pegunungan Samanala Yang Diakini Adalah Tempat Pertama Kali Nabi Allah Adam A.S. Diturunkan Dan Dikenal Dengan Adam Pig Yang Artinya Puncak Adam A.S. Warga Buddha Dan Hindu Sri Lanka Sudah Menjadikan Tempat Itu Sakral Sehingga Kerap Melakukan Sebuah Ritual Di Puncak Gunung Setinggi 2.243 Meter Itu Di Atas Permukaan Laut Jejah Kaki Yang Diakini Milik Nabi Allah Adam A.S. Itu Berukuran Raksasa Dengan Panjang 1,8 Meter Dan Lebarnya 1 Meter Tempat Ini Dianggap Suci Oleh Empat Kepercayaan Yaitu Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam Tak Ketinggalan Suku Asli Sri Lanka Juga Mengeramatkan Atau Mengeramatkan Lokasi Jejak Kaki Raksasa Ini Sedangkan Untuk Makam Nabi Adam A.S. Yang Sebenarnya Adalah Suatu Hal Yang Masih Misteri Yang Belum Diketahui Secara Pasti Ada Beberapa Pendapat Yang Berbeda Tentang Lokasi Makam Nabi Allah Adam A.S. Manusia Pertama Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurut Keterangan Ibnu Asyagir Dari Berbagai Sumber Nabi Allah Adam A.S. Dimakamkan Di Al-Qudus Kepalanya Di Masjid Ibrahim Sedangkan Kedua Kakinya Di Lembah Baitul Maqdis Menurut Kitab Kasa Al-Anbiya Nabi Allah Adam A.S. Dimakamkan Di Antara Hebron Dan Yerusalem Menurut Sejumlah Sumber Lain Nabi Allah Adam Dimakamkan Di Gunung Koshyun, Damascus Atau Di Gunung Yang Ada Di Wilayah India Yaitu Tempat Jejak Peninggalan Kaki Nabi Allah Adam A.S. Yang Kedua Yaitu Makam Nabi Yunus A.S. Nabi Yunus A.S. adalah Salah Satu Nabi Yang Terkenal Dengan Kisahnya Yang Dimakan Oleh Ikan Sepertikan Paus Yang Kita Kenal Adalah Ikan Nun Nabi Yunus A.S. juga Disebut Sebagai Nabi Yang Sabab Dan Patuh Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makam Nabi Yunus A.S. adalah Makam Yang Berada Di Kota Niniwe Irak Makam Ini Berbentuk Kuba Dan Dibuat Dari Batu Makam Ini Menjadi Tempat Ziarah Bagi Umat Islam Makam Ini Pernah Rusak Karena Serangan Teroris Namun Berhasil Di Perbaiki Kembali Yang Ketiga Adalah Rumah Nabi Ibrahim A.S. Kita Tahu Nabi Ibrahim A.S. adalah Salah Satu Nabi Yang Mendapat Gelar Khalilullah Atau Kawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ibrahim A.S. juga Disebut Sebagai Ayah Para Nabi Dan Rasul Rumah Nabi Ibrahim A.S. adalah Rumah Yang Dulu Dihuni Oleh Beliau Dan Keluarganya Rumah Ini Berada Di Kota Ur Irak Rumah Ini Berbentuk Persegi Dan Dibuat Dari Tanah Liat Rumah Ini Tetap Kokoh Hingga Sekarang Meskipun Sudah Berumur Ribuan Tahun Yang Keempat Pedang Nabi Muhammad S.A.W. Pedang Nabi Muhammad S.A.W. Pedang Nabi Muhammad S.A.W. adalah senjata yang digunakan oleh beliau untuk berda'wah dan berperang melawan musuh-musuh Islam Menurut Beberapa Sumber Ada Sembilan Pedang Yang Menjadi Peninggalan Nabi Muhammad S.A.W. Yang Pertama Adalah Pedang Al-Batar Yang Disebut Juga Sebagai Pedangnya Para Nabi Pedang Ini Didapat Dari Hasil Rampasan Perang Bani Kainaka Dan Terukir Nama-Nama Nabi Di Dalamnya Pedang Ini Diakini Akan Digunakan Oleh Nabi Isa S.A.W. Untuk Membunuh Dajjal Allah Al-Misawab Pedang Yang Kedua Adalah Pedang Al-Adab Yang Artinya Memotong Atau Tajam Pedang Ini Dikirimkan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Kepada Para Sahabatnya Sebelum Perang Badar Dan Digunakan Oleh Beliau Sendiri Saat Perang Uhud Kemudian Yang Tiga Adalah Pedang Zulfaqar Yang Memiliki Bentuk Blade Dua Mata Pedang Ini Juga Didapat Dari Hasil Rampasan Perang Saat Perang Badar Dan Banyak Disebut Sebagai Milik Ali Bin Abi Talib Kemudian Yang Tiga Adalah Pedang Al-Maksur Yang Juga Dikenal Dengan Nama Maksur Al-Fijar Pedang Ini Dibiliki Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Sebelum Menerima Wahyu Pertama Di Mekah Dan Merupakan Peninggalan Dari Ayah Beliau Yaitu Abdullah Bin Abdul Muttalib Kemudian Ada Pedang Khataf Yang Juga Didapat Dari Hasil Rampasan Perang Bani Kainaka Pedang Ini Memiliki Bentuk Yang Unik Dan Mirip Dengan Turup Arab Kemudian Ada Lagi Pedang Al-Qadab Yang Artinya Panjang Atau Lurus Pedang Ini Digunakan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Saat Perang Khaybar Dan Perang Hunain Kemudian Ada Lagi Pedang Al-Bay'ah Yang Artinya Bencana Atau Malapetaka Pedang Ini Digunakan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Saat Perang Uhud Dan Perang Khaybar Kemudian Ada Lagi Pedang Nabi Yang Namanya Pedang Al-Mikdam Yang Artinya Berkilau Atau Bersinar Nah Pedang Ini Digunakan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Saat Perang Uhud Dan Perang Khaybar Juga Dan Kemudian Ada Lagi Pedang Al-Rasub Yang Artinya Kuat Atau Kokoh Pedang Ini Digunakan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Saat Perang Uhud Dan Perang Khaybar Nah Sahabat Juru Sebagian Besar Pedang-Pedang Tersebut Disimpan Di Musim Topkapi Di Istanbul Turki Dan Masjid Hussein Di Cairo Mesir Pedang-Pedang Tersebut Memiliki Nilai Sejarah Dan Keagamaan Yang Tinggi Bagi Umat Islam Dahsyat Luar Biasa Yang Kelima Kapal Nabi Nuh A.S.A.W. Nabi Nuh A.S.A.W. Adalah Salah Satu Nabi Yang Diperintah Oleh Allah S.A.W. Untuk Membuat Kapal Yang Sangat Besar Yang Misa Menampung Keluarganya Umatnya, Pengikutnya, Serta Hewan-Hewan Kapal Ini Dibuat Untuk Menyelamatkan Mereka Dari Banjir Yang Sangat Dahsyat Yang Akan Memusnahkan Kaum Yang Kafir Kapal Nabi Nuh A.S.A.W. Adalah Kapal Yang Terbuat Dari Kayu Dan Memiliki Ukuran Yang Sangat Besar Kapal Ini Ditemukan Oleh Seorang Ilmuwan Di Sebuah Gunung Es Di Turki Pada Ketinggian 13.000 Kaki Kapal Ini Merupakan Salah Satu Peninggalan Yang Paling Menakjubkan Dan Melawan Logika Dahsyat Luar Biasa Yang Kenam Adalah Tongkat Nabi Musa A.S.A.W. Nabi Musa A.S.A.W. Adalah Salah Satu Nabi Yang Diberikan Kitab Taurat Oleh Allah S.W.T. Nabi Musa A.S.A.W. Juga Disebut Sebagai Pemimpin Yang Membawa Kaum Bani Israel Keluar Dari Siksaan Raja Fir'aun Tongkat Nabi Musa A.S.A.W. Adalah Tongkat Yang Dipakai Oleh Beliau Untuk Melakukan Berbagai Macam Mujizat Seperti Membelah Lautan Yang Ada Di Laut Merah Mengeluarkan Air Dari Batu Kemudian Mengubah Tongkatnya Menjadi Ular Yang Sangat Besar Tongkat Nabi Musa A.S.A.W. Yang Kini Berada Di Dalam Sebuah Kotak Yang Bernama The Ark Of The Covenant Yang Juga Berisi Batu Yang Bertuliskan Sepuluh Perintah Allah S.W.A.W. Nah Kotak Ini Ditemukan Bersama Dengan Peninggalan Fir'aun Di Goa Iremia Israel Yang Ketujuh Istana Nabi Daud A.S.A.W. Nabi Daud A.S.A.W. Adalah Salah Satu Nabi Yang Diberikan Kitab Zabur Oleh Allah S.W.A.W. Nabi Daud A.S.A.W. Juga Disebut Sebagai Raja Yang Adil Dan Bijaksana Istana Nabi Daud A.S.A.W. Adalah Istana Yang Dulu Ditempati Oleh Beliau Dan Keluarganya Istana Ini Ditemukan Oleh Seseorang Arkeolog Dari Hebrew University Di Jerusalem Istana Ini Memiliki Dua Bangunan Yang Besar Yang Terbuat Dari Batu Dan Bata Yang Kedelapan Adalah Kunci Kaabah Kunci Kaabah Adalah Kunci Yang Dipakai Untuk Membuka Menutup Pintu Kaabah Rumah Allah S.W.A.W. Yang Ada Di Mekah Kunci Ini Berukuran 35 Sentimenter Dilapisi Dengan Kain Hijau Kunci Ini Diberikan Kepada Keluarga Bani Syaibah Sejak Masa Nabi Muhammad S.A.W. Kunci Ini Juga Disimpan Di Istana Topkapi Di Turki Di Sebuah Ruangan Yang Bernama Pavilion Of Holy Mental And Holy Relic Dan Yang Kesembilan Telapak Kaki Nabi Muhammad S.A.W. Telapak Kaki Nabi Muhammad S.A.W. Juga Meninggalkan Bekas Yang Tak Terhapus Di Sebuah Batu Bekas Ini Terbentuk Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Melakukan Perjalanan Isra Mi'rad Dari Mekah Ke Masjid Al-Aqsa Di Waitul Maqdis Lalu Ke Sridatul Muntahak Di Langit Ketujuh Perjalanan Ini Merupakan Salah Satu Mu'jizat Terbesar Yang Diberikan Oleh Allah S.W.A.W. Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Bekas Telapak Kaki Nabi Muhammad S.A.W. Ini Terpisah Menjadi Dua Satu Disimpan Di Istana Topkapi Di Turki Dan Satu Lagi Disimpan Di Komplek Masjid Al-Aqsa Dasyat Luar Biasa Yang Kesepuluh Sahabat Junduh Adalah Gamis Nabi Muhammad S.A.W. Gamis Atau Pakaian Panjang Yang Dulu Dipakai Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Masih Terjaga Hingga Saat Ini Gamis Itu Berwarna Hijau Dan Memiliki Hiasat Mas Gamis Ini Disimpan Di Masjid Hirkay Sharif Di Istanbul Turki Dan Pernah Dipamerkan Pada Bulan Ramadan Gamis Ini Merupakan Salah Satu Peninggalan Yang Paling Suci Dan Dihormati Oleh Umat Islam Sahabat Junduh Itulah 10 Peninggalan Para Nabi Yang Sangat Menakjubkan Di Dunia Mudah-mudahan Tayangan Ini Bermanfaat Buat Semua Sahabat Junduh Channel Dimana Berada Dan Jangan Lupa Bantu Channel Ini Dengan Like, Share, Comment, dan Subscribe Bagi Yang Belum Dan Jangan Lakan Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Tayangan Ter-Up-To-Dat Anadir Robi Salam Junduh Janda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh